Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat dengan Senifar Ngesot salam setabi salam setelara salam setengah tetrakan syukur Alhamdulillah sahabat semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktifitas dan juga bisa beribadah dengan baik si bucil selalu ngikut apa kamu haha dia main mounting bulpup yang pernah kita buat kemarin sahabat selanjutnya sahabat ah kit saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk membuat sub innova ini menjadi pumping menjadi pumping karena rencananya sahabat unit ini akan saya buat menjadi bulpup dengan konstruksi atau bagian-bagian yang rencananya akan saya buat manual atau dibuat sendiri dari bahan-bahan limbah sahabat salah satu contoh yang sudah kita buat kemarin adalah mounting teleskop untuk bulpup menggunakan bahan plat holo yang ditambah dengan cincinnya saya hanya menggunakan sisa selang gas yang ada di dalam kompor gas itu yang berbahan busi sudah sisa-sisa semua ini sahabat sudah saya buatkan sekarang saya akan membuat ini menjadi pumping dulu seperti apa langkahnya maka langkahnya ya sahabat tentu saja kita harus bongkar ke semuanya dulu baru kita lakukan pengukuran sekaligus pengeboran pada beberapa komponen lubang agar senapan ini bisa menjadi senapan pumping ayo kita lakukan saya akan bongkar dulu baik sahabat kita lanjutkan proyek ini sudah kita bongkar serombong-tabungnya ini dan sahabat Innova itu merupakan uklik atau yang sejenis dengan cember seperti ini sahabat merupakan uklik yang mudah dibuat pumping dikarenakan lokasi yang harus kita ganti hanya dua lubang seperti ini beda dengan senapan-senapan yang lain sahabat apalagi sep-sap tigre itu banyak lubang-lubang yang harus kita ganti kalau saya Innova cuma dua sahabat maka ini serombongnya ini pompanya sahabat ini adalah lubang pengunci awal caranya sebelum itu kita masukkan ke berajam bernya sahabat seperti ini hingga lubang itu pas ke lubang pengunci itu pas ke lubang disini sahabat lubang penguncinya nah itu sudah pas lubangnya disini selanjutnya kita putar sahabat putar dengan sampai merubah posisi lubang yang ada disini kita putar ke serong ke samping kita putar seperti ini terus jangan sampai lurus seperti ini sahabat ini pas lurus disamping ya pas lurus di samping sehingga nanti pasak ini akan membentur laras di atas itu maka kita harus terus serongkan ke atas sedikit hingga pasak itu sedikit masuk disini tapi jangan terlalu serong nanti pompanya juga nggak enak segini ini sudah cukup pasangnya masuk sedikit disini sahabat muncul sedikit aja kemudian setelah itu di lubang disini kita menggunakan alat baik obeng semacam ini kemudian kita masukkan sebagai tamenda ini kurang besar sahabat kalau bisa itu kasih tanda bahwa nanti bagian disini yang akan kita lukai habis itu kalau sudah ada tandanya kita buka lagi set oke sudah kita temukan sahabat ini bagian lukanya barusan yang akan kita buruk nanti sebagai pengganti ini kita buruk disini nanti kayaknya kurang ketengah ini kurang disini nanti oke sudah sebelum itu jangan langsung di buruk sahabat setelah itu siapkan kertas kertas Mika semacam ini ini kertas Mika bisa difotocopy di atk-atk itu banyak sahabat kita potong sekebutuhannya saja kita ambil lurusnya sahabat kita potong sekebutuhan saja bahwanya saya potong segini kemudian kita lilit disini sahabat dan jangan lupa ya bagian belakang ini kita buat lurus selurus mungkin seperti ini nanti bagian samping disini sebagai sebagai apa istilahnya ya ini terlalu banyak ya saya potong kita usahakan putranya ini lurus sahabat kalau sudah lurus semacam ini maka kita kasih plester sudah 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 kemudian kita ambil korek kita bakar bagian lubangnya ini juga sama kalau sudah semacam ini sahabat kita potong menggunakan kita gunakan cutter lubangnya ini ini hanya untuk kalian yang tidak tidak punya bordodo biar nanti pengeborannya tidak melenceng biar tetap lurus sudah ketika sudah lubangnya kita lubangnya semuanya sahabat maka lubang yang kecil ini kita pindah ke posisi yang kita sudah tandai tadi kita putar ke posisi yang kita tandai tadi ini yang kita tandai kan ini kan seperti ini seperti ini ini agak lurus ya kita tarik sedikit agak lurus oke oke dengan lubang kuncinya kalau sudah dirasa lurus mas 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 masai lagi kecil dulu kena buruk kecil ini mudah masuk Aduh kalau sudah luka semacam ini sahabat kita menggunakan bur yang sesuai maka mudah nanti ini ukuran bur yang bisa dipakai sahabat yaitu 5,5 atau 6 tapi ini lebih pantas ukuran 6 sahabat kita langsung ganti mataburnya menggunakan mataburnya kita lakukan hal yang sama sahabat dengan yang disini ini menggunakan matabur 9 kayaknya sahabat karena kalau matabur 8 itu terlalu kecil ya hanya mempunyai matabur 8 ini maka kita harus apa namanya ya harus kita main-mainkan nanti untuk bagian disini kita lakukan pengemburan lagi kita mulai dari bur kecil kasih tanda bagian tengah kemudian kita lanjutkan ke bur besar yuk lakukan baik sahabat ini hasilnya sudah kita lubangi bagian bawah bagian atas sudah tapi besi ini sahabat tidak langsung bisa kita pasang tabung kita harus amplas ataupun dikikir dulu karena pasti ada sisa-sisa serpihan besi dan sebagainya yang menyember di sela-sela bor ini selamat menikmati ini ini dirapikan tujuannya sahabat biar tidak makan apa namanya ya serombong ah chamber tidak dimasukkan nanti ini dirapikan dulu jangan sampai ada besi-besi ataupun kemudian bagian dalamnya juga sahabat karena kalau di bur itu kan pasti ada tembusnya agak berbagian dalam maka kita harus amplas juga jadi putih terimakit seperti rapi ini tabungnya sudah saya masukkan sahabat bisa perhatikan ini jadi pumping sudah lihat ada di samping ya jadi transfer anginnya ada di atas ini ada di samping kemudian ini lubang pengunci tabungnya sudah menjadi pasang pen sama sini kita coba ya sudah dua dua tiga empat coba kan hahaha mantap jua sudah mantap sahabat jadi seperti itulah langkah cara membuat pompa samping sahabat yang selanjutnya kita akan proses ini menjadi bulguk kurang lebih nyaman maaf sahabat semoga bermanfaat untuk langkah-langkah pembuatan mountingnya cicin larasnya ada di video lain terima kasih kurang lebih nyaman maaf tetap di dukung channel ini dengan cara di like di subscribe dan juga dikasih kemeter yang positif Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati